Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita hormati kita muliakan para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentunya kita cintai kita hormati karena Allah narasumber kajian kita pada kesempatan kali ini Ustadz Muhyep Rashidi M. Ahum, Bapak Dr. Andes Pahlurazi MA juga ada Ustadz Arief Hamza dari MTT PWM DKI Jakarta Bapak Adlan Fauzi Bubis MPD dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim, hormat, dan kecintaan kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT di tengah kondisi yang ada tanda-tanda memberikan busro mudah-mudahan harapan kita hari-hari ke depan akan semakin baik dan menunjang persiapan kita di dalam menyambut bulan Ramadan terkhusus sudah separuh perjalanan lebih di bulan Rajab mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kita lahir dan batin saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kami mengucapkan ahlan wasahlan bagi yang baru bergabung dalam halakotarje kesempatan kali ini dan tentunya ucapan terima kasih yang tak terkira kepada MTT PWM DKI dan terkhusus pada kedua narasumber kita yang insya Allah pada pagi menjelang siang ini kita akan mendiskusikan tema yang diperlukan yaitu bagaimana kita berinteraksi dan menyikapi perbedaan atau lebih dikenal dengan fikrul iftilaf al-ikhtilaf itu tentunya berbeda dengan mukhalafah kalau al-ikhtilaf itu perbedaan sedangkan al-mukhalafah itu adalah pelanggaran berbeda dari aturan yang seharusnya yang kita bahas adalah fikrul iftilaf bukan fikrul mukhalafah jadi kalau ada orang yang menyalai aturan itu berbeda dengan orang-orang yang berbeda pendapat dalam satu hal tertentu dan bagaimana cara menyikapi perbedaan terkhusus perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita karena sangat kompleks sekali kita akan berinteraksi dengan sesama anak bangsa yang berbeda keyakinan berbeda agama bagaimana berinteraksi dengan mereka kita sesama muslim juga memiliki perbedaan latar belakang beberapa madhab dalam mengambil sebuah pendapat yang dipraktekan dalam ritual keagamaan kita sekalipun ibadah mahluk memiliki tuntunan tetapi tentunya banyak dalil di sana bagaimana berinteraksi dengan iftilaf itu kita menghormati sejauh mana batasannya apakah kemudian ketika ada di antara sesama muslim yang dia melakukan sesuatu yang bukan hanya sekedar membahayakan kehidupan berbangsa tetapi memiliki pandangan yang tidak ada dasarnya cara kita berinteraksi dengan mukholafah sekalipun iktilaf kalau perbedaannya itu menjurus kepada mukholafah tentu itu adalah sesuatu yang perlu kita sikapi nah dalam figul iktilaf ini diperlukan karena dalam momen-momen keagamaan kita menemukan banyak hal diantaranya misalnya nanti di bulan Ramadan kita akan memiliki banyak perbedaan di dalam melakukan ritual ibadah yang ada di sana bagaimana nanti kita menyikapinya pelaksanaan ibadah puasa sholat tarawih termasuk zakat fitrah dan lain sebagainya nah itu tentu perlu ada pakem-pakem dan pedoman yang perlu untuk disampaikan tentunya para ayah anda kita yang ada di majlis tercih ya tercih dan tercih yang sudah beristihat mengumpulkan dalil-dalil dan juga melakukan istidlal untuk disampaikan kepada umat mencerahkan supaya kita menjadi orang yang taat dalam menjalankan syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan di saat yang sama juga menjaga dan merawat kebenekaan, keharmonisasian dalam kehidupan berbangsa dan negara saya ucapkan sekali lagi selamat berdiskusi menyimak sajian yang akan diberikan oleh kedua narasumber kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan barakallahu fikum mudah-mudahan nanti dalam perjalanan diskusinya banyak mendapatkan pencerahan dan insyaallah akan kita tularkan kepada sebanyak mungkin yang bisa menjangkau kajian halakah tarjih pada kesempatan kali ini mohon maaf kami tidak bisa menyiapkan apa-apa karena masih dalam kondisi daring sudah cukup lama kita melakukan halakotarjih yang daring mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita bisa kembali melakukan halakotarjih dalam bentuk yang tatap muka seperti dulu sebelum datangnya COVID-19 aku luka oleh hadam dan mudahan bermanfaat sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan keterbatasan kami dan kehilafan kami nasrun minallah wa fathum qarib wa bashirul mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Saifo Bahri SMA selaku ketua LPP Aika langsung saja Bapak Ibu peserta halakotarji pada hari ini pada tema kali ini kita mengangkat mengenai fikul ikhtilaf dimana terdapat fenomena-fenomena perbedaan pendapat di kalangan umat Islam untuk mengetahui apa saja sebab-sebab terjadinya dan bagaimana solusinya mengenai perbedaan tersebut marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita pada acara halakotarji pada hari ini yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Muhyib Roshidi dari MTT PWM DKI Jakarta kepada beliau kami persilahkan Baik, bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya sama-sama kami hormati ini ada saya Syafo Bahri dan saya Tarif Hamzah dan teman-teman semua Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dan tentu ini niatan baik kita untuk sama-sama belajar baik dalam persoalan tarjih maupun nanti kita bahas tentang fikir ikhtilaf soal dan salam tak apa kita sampaikan pada Nibun S.A.W. pada beliau kita menonton diri pada persoalan kajian Islam kita dan nanti persoalan fikir ikhtilaf ini juga sebenarnya kita akan belajar yang paling awal bikin perbedaan itu bukan para ulama tapi memang Nabi sendiri dalam beberapa kasus memberikan hal-hal yang berbeda baik dalilnya beda maupun contohnya beda karena itu fikir ikhtilaf yang tadi disampaikan ikhtilaf bukan khilaf kita ini kalau khilaf boleh minta maaf tapi kalau ikhtilaf dasarnya ilmu jadi tidak perlu minta maaf kalau khilaf harus minta maaf dalam pengantar ini saya tidak tahu kira-kira berapa menit biar nanti semua sosial rozi bisa berbagi untuk penyampaian materinya 30 menit ya Pak oh 30 menit nanti karena nanti ada sesi tanya coba Pak ini 30 menit saya akan izin share screen kalau butuh saya singkat-singkat saja beberapa hal biar setidaknya kita punya pandangan awal ya tentang apa itu fikir ikhtilaf jadi tadi disampaikan apa sebabnya prinsipnya seperti apa muka-muka sudah kelihatan ya sudah kelihatan atau belum sudah Pak sudah sudah jadi ini yang kita bahas fikir ikhtilaf yang saya berikan tagline-nya itu menjadi indah dalam perbedaan kita ini kadang-kadang kalau tidak siap beda ujungnya ikhtiraf ujungnya pisang itu yang tidak boleh berani beda ya harusnya ujungnya indah nah kita mulainya pembahasannya dari sini agar nanti setiap perbedaan kita tahu stepnya jadi dalam riwayat Rasulullah sampaikan ini soal nanti kita belajar fikir ikhtilaf itu jadi ribut kalau belajarnya salah ini tahapan belajar kata Rasulullah belajar di tahapannya pertama mendengarkan kedua paham ketiga hafal keempat baru menyampaikan kita seringkali hari ini di dunia medsos itu langsung sampaikan padahal baru dengar paham enggak hafal enggak itu sebabnya bukan fikir ikhtilaf isinya hanya keributan makanya banyak orang ribut yang sini salah ini setelah dua-duanya sebenarnya salah tapi ribut itu karena disini jadi ilmunya bukan ilmu yang benar tentu karena mendengar langsung sampaikan makanya enggak ada lagi yang namanya sekarang lomba da'i da'i cilik karena semua itu jadi masalah ilmunya belum kokoh hafal juga enggak tiba-tiba banyak orang yang menyampaikan ilmu tapi ternyata dia sampaikan pada orang yang lebih berilmu ini juga ini pasalah dan banyak orang yang menyampaikan ilmu padahal dia enggak punya ilmu jadi inilah sufiqi ikhtilaf itu problem utamanya nanti disini makanya rasulullah sampaikan sampaikan tiga hal sikap gil kita dengi iri hasad itu kalau membahas sufiqi ikhtilaf itu jadi masalah makanya harus dihilangkan dihilangkannya dengan cara apa dihilangkan dengan cara tiga hal ikhlasul amal belajarnya harus ikhlas sampaikan ilmu dengan ikhlas kemudian nasihatun alimatil muslimin memberi nasihat karena orang itu kalau-kalau yang ada kita itu menyalahkan bukan menasihati jadi mencaci bukan memberikan solusi yang ketiga adalah walusumul jamaah bergaul dengan masyarakat menggerakkan masyarakat mengikat merangkul itu namanya fikir ikhtilaf bukan kemudian ah kamu beda kamu beda itu salah disitu yang salah makanya insyaallah semua doa orang muslim itu meliputi melindungi orang-orang muslim kalau ini saya tidak perlu sampaikan para ulama semua sudah paham betul makna bahasa dan istilahnya ikhtilaf dalam Al-Quran ini di surat itu disampaikan dan ini jadi fondasi kita walau syarab bukala ca'al anna seummat tawahidah walayazalu namaktalifi jadi yang bikin beda itu sebenarnya bukan kita Allah memang sengaja dari awal kita dicintakan berbeda jadi Allah tidak mengendaki umat ini menjadi umat yang monoton karena kita ini manusia bukan malaikat kita ini berekspresi punya ide beristihah walau makanya patokannya di ayat berikutnya illaman rahim rab di patokannya disini kita harus memastikan bahwa kita ini mendapatkan rahmatullah dengan adanya ikhtilaf itu kemudian di surat amnisa kita harus paham kita berbeda tapi Qur'annya satu itu artinya kita bisa jadi berbeda tapi Qur'an tidak berbeda jadi kalau ada orang kok Qur'annya beda ini sudah masalah ini soal perpecahan kalau kita sampai pecah masalahnya disini hilang kekuatan kita makanya kita tidak boleh pecah sekali pecah umat Islam tidak akan pernah besar itu masalahnya pikir ikhtilaf ini kalau tidak belajar serius yang ada bukan ikhtilaf memang seringkali justru kita ikhtirok ikhtirok itu berlawanan akhirnya pecah makanya ketika membahas ikhtilaf saya harus sampaikan ini kalau memang mau belajar ilmu tentang fikir ikhtilaf memang harus kuat dulu di Qur'an sunnah karena ini nanti stepnya membahas fikir ikhtilaf itu setelah kita membahas persoalan apa itu istihad makanya pada persoalan fikir ikhtilaf dasar kajiannya ada dua ada muqoranah mazahid ada usul fikir jadi perbandingan mazahid kitab-kitabnya banyak minimal kita punya namanya itu terjemahnya banyak kalau al-muh-faq punya kitab al-muh-kni di Indonesia belum ada terjemahnya itu juga berbenar berbandingan matah itu banyak sekali berjilid-jilid kalau gak salah 28 jilid persoalannya kalau kita belum baca itu jangan ngomong ini ini kisilaf ntar dulu jadi ada yang liru nanti yang kedua ada usul fik kita juga belajar itu dulu biar nanti enggak liru usul fik misalnya al-burhan kitab al-burhan punya imam al-harwain kemudian nanti ada mustaswa kitab imam al-ghazari ada kitab al-mu'atamat kemudian ada al-umad ini usul fik kalaupun kita di Indonesia kita kenal di pesantren itu minimal kalaupun belajar di pesantren kita belajar kitab al-mahali karya imam jualidin al-mahali disitu baru kita akan paham oh begini kenapa nanti berbeda kenapa ada perbedaan benar-benar kita akan ketemukan berbagai perbedaan tidak hanya terjadi hari ini bahkan para sahabat pun berbeda karena memang nabi memberikan hal-hal yang memang berbeda nanti kalau saya contohkan banyak panjang waktu tapi nanti kalau sambil berdiskusi kita bisa banyak contohkan para ulama berbeda dan tidak ada yang tidak berbeda bahkan kecuali sesuatu yang manasnya jelas dan tidak kemudian kita kapin muamalah boleh berbeda tapi ibadah tidak boleh beda ibadah banyak beda nanti soal akidah nanti ada yang mengatakan akidah itu harus satu akidah itu banyak yang berbeda bahkan para sahabat juga berbeda pendapat dalam persoalan beberapa hal tentang akidah ini juga harus di faham nah hikmahnya belajar fikir ikhtilaf setidaknya ada enam kita tahu mana yang disepakati mana tidak meskipun nanti kita harus faham kesepakatan itu tidak ditentukan pada yang terbanyak bisa jadi yang sedikit tapi juga disepakati yang banyak juga disepakati jadi kalau ada ini beda sama junghur ini gak belajar junghur yang mana dulu bayangkan sahabat itu misalnya Ibn Abbas itu dia sendirian berbeda sama seluruh sahabat tapi para ulama sepakat Ibn Abbas juga benar sahabat yang berbeda bedanya apa nanti banyak tentang istilah jadi tidak ada urusan ini kamu beda dengan junghur beda dengan isma nanti dulu mana yang disepakati mana tidak disipak kita harus tahu juga kemana argumentasi kita kenapa kalau mau sujud lutut dulu kenapa mau sujud tangan dulu itu juga beda pendapat disitu kapan sesuatu sampai pada level memang dianggap muhtas atau sebenarnya tidak sama seperti soal kunut subuh konteks sebenarnya gimana itu kalau kita enggak perhatikan argumentasinya kadang-kadang kita ribut kemudian yang ketiga kita punya sikap hati-hati jadi beragama itu betul-betul hati-hati karena para ulama tidak mengatakan ini yang dikendaki oleh Allah hanya sedikit sekali mufasir yang mengatakan misalnya dalam tafsirnya ini yang dimaksudkan oleh Allah itu enggak ada para ulama selalu mengatakan ini yang saya tahu ini yang saya faham jadi kita hati-hati kemudian kita punya sikap kritik terhadap kita kritik kemudian toleran kemudian akhirnya berkembang ilmu fikir fikir ikhtilaf ini karena jarang dipelajari ilmu fikirnya enggak berkembang di kita masih fikirnya paling Suleiman Rasid yang paling top di kampus-kampus kadang-kadang itu aja jarang kita tambah naik dikit sehingga ilmu fikirnya tidak banyak berkembang nah ini sebabnya sebabnya ada lima ini tapi lima ini tentu menjelaskannya panjang dan juga masing-masing punya step-nya misalnya soal karakter karakter yang keras dengan yang lembut membuat hukum bisa berbeda karakter yang dia enjoy dengan yang kaku itu juga berbeda hukum itu soal karakter ada yang memang karena tekstnya agamanya berbeda qurannya yang beda kita baca beda jadi hadis di dalam sahih muslim itu kalau kita buka kitab al-min sahih muslim boleh sampaikan itu imam muslim itu meriwetkan takbir itu khatwa mangkibayi di satu hadis lagi khatwa ul-dunai yang benar yang mana sejajar bunda abad telinga itu tekst agamanya yang berbeda nah para ulama kemudian menyimpulkan mana yang bisa dipraktekan dan cara mentaktipan kemudian yang ketiga karena tingkat keilmuan dan juga fokus keilmuan ada yang ahli bahasa maka dia kuat di bahasa tafsir Pak Quresh itu konteksnya bahasa maka begitu ngomongin hadis beliau agak lemah disitu ngomongin sul-fiqih agak lemah disitu jadi memang keilmuannya tingkat keilmuannya beda-beda kemudian ada primordial primordial itu soal dimana dia tinggal dan bagaimana lingkungan kenapa Imam Abu Hanifah itu sangat rasional beliau jauh dari Madinah hadis belum sampai tapi Imam Malik tinggal di Madinah hadis banyak maka kemudian penggunaan hadis tentu lebih banyak di Imam Malik bukan Imam Abu Hanifah nah itu soal primordial kenapa Imam Syafi'i punya Qaulul Qodiyim punya Qaulul Jadid itu soal primordial maka di Indonesia itu sebenarnya hukum bisa berbeda pada kondisi yang berbeda saya ingat dulu almarhum Pak Tahuwi Sonam di Keageng itu pernah bilang begini hadis itu kan menyampaikan solusi ketika soal ziarah itu nabi pernah larang pernah membolehkan harusnya kita itu mendefinisikan makam seperti apa yang boleh di ziarahi makam seperti apa yang tidak sehingga pada saat tertentu atau lokasi tertentu ada makam yang boleh ziarah di sana dan itu bagus ada yang jangan ziarah ke situ karena itu nanti bermasalah itu salah primordial kemudian yang kelima memang ada persoalan di metode istimewa metode yang sama meskipun dasarnya beda hasilnya beda kita penelitian tergantung metodenya nah ini prinsip-prinsipnya dalam ikhtilaf sebenarnya para ulang bikin buahnya tapi saya coba ringkaskan agar nanti setidaknya ada yang jadi berikan pertama ikhtilaf itu adalah sunnah sunnah kauni emang adanya begitu gak mungkin kita tapi mencegah dengan ilmu itu syariah mencegah itu berarti bukan gak boleh beda tapi gimana caranya dengan ilmu perbedaan itu gak boleh jadi besar jadi kita akhirnya kemudian meskipun ada yang selalu didalilkan yang keliru ada kalimat ikhtilafu umatir rahmah itu bukan perkataan nabi itu bukan perkataan sabah itu hanya beberapa perkataan ulama minta akhirin justru kalau kita cari lafat itu di riwayat tabiin itu gak ketemu juga jadi ikhtilafu umatir rahmat jadi enggak tentu yang rahmat adalah ketika kita bersatu yang rahmat itu dalam perbedaan tapi kita bisa bersatu itulah rahmat ada yang ahli bahasa ada yang ahli fikih ada yang ahli sains ketemu itu namanya rahmat jadi perbedaan yang dipertemukan bukan perbedaannya yang rahmat kemudian ikhtilaf itu bukan dalil nah seringkali kita begini gak apa-apa kan beda pendapat ini kan yang penting juga ada ulama yang beda sama seperti soal jibab itu kan beda pendapat ada yang bilang boleh ada yang bilang gak boleh berarti gak pakai jibab gak apa-apa kan ini ikhtilaf bukan begitu caranya ikhtilaf bukan dalil tapi ikhtilaf butuh dalil tugas kita memberikan dalil yang kita pakai pandai ikhtilaf itu bukan ikhtilaf itu dalil ini yang seringkali kemudian sifat ikhtilaf itu ijtihad maka kalau dia sudah jelas nasnya baik persoalan usul maupun furuk gak ada ikhtilaf lagi sudah jelas misalnya gak ada yang berbeda tapi kalau misalnya soal akhidah apakah betul orang yang di dalam alam bersah itu bisa mendengarkan kita yang masih hidup itu masalah akhidah tapi ulama beda pendapat pangguan kita para sahabat beda pendapat para sahabat beda pendapat para sahabat bilang mendengar Ibn Umar mengatakan ya kami mendengar karena Rasulullah sendiri yang nyampein ketika perang badat orang yang musuh-musuh yang di dikubur itu kemudian dipanggil satu-satu oleh Nabi dan kami tanya kepada Nabi Ya Rasulullah Mereka mereka denger Ya Rasulullah mereka itu tidak lebih mendengar daripada kalian mereka mendengar juga tapi Aisyah Aisyah mengatakan enggak salah itu Nabi enggak pernah bilang begitu kenapa enggak baca Quran Jangan anggap orang yang berbeda itu keluar dari Islam ini kabir ini beda sendiri kemudian yang terakhir ikhtilaf itu bentuknya adalah tanawuk bukan iftirak bukan tadat jadi tanawuk tanawuk itu berbeda bukan berlawanan atau tadat pertentangan ini yang tadi disebut oleh kemungkaran justru kemaksiatan itu itu yang jadi salah kemudian yang terakhir tentang adab bagi bagi fikir ikhtilaf jadi ada adabnya yang harus kita fahami adab ini berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi perbedaan jadi prinsip menghadapi perbedaan ada lima yang bisa kita pegang pertama perbedaan yang didasarkan pada taat dan adab selama ada contoh itu bisa dibenarkan perbedaan para ulama itu sebenarnya rata-rata soal taat dan adab misalnya persoalan penafsiran Allah punya wajah itu soal taat dan adab sebenarnya yang satu pengen taat Quran bilang begitu kok sudah berarti mengatakan Allah punya wajah ya Allah punya tangan berarti taat tapi yang satu pengen beradab masa kita mengatakan Allah punya tangan itu kayak enggak beradab itu sama seperti nanti orang bilang ini sholawat ketika tahiyat pakai sayidina apa enggak di Muhammadiyah pengen nyataan kalau teman-teman dinajin pengen beradab masa ngoko sama nabi itu disitu harus difahami kenapa ulama disitu kemudian yang kedua ikhtiraf para ulama bukan pada wilayah benar benar dan lebih benar jadi bukan benar dan salah tapi benar dan itu ikhtiraf kemudian dasar ikhtiraf itu adalah toleransi tapi tidak ada toleransi pada kemungkaran ketika sahabat nabi dibani kuraitah itu satu sholat asarnya tidak dibani kuraitah satu sholat asarnya saat isa dua-duanya dibenarkan nabi dan nabi tidak marah itu artinya dua-duanya bukan kemungkaran karena tidak mungkin nabi membiarkan kemungkaran nah itu soal ikhtiraf kemudian yang ke belajar ikhtiraf itu bukan sesuatu yang terkelah karena banyak orang yang bilang ngapain sih beda-beda dibelajari kan malah bikin bingung bikin bingung kalau memang kita belajarnya tidak benar itu bikin bingung belajarnya benar insyaallah tidak bingung kemudian yang harus kita pahami terakhir soal ada bahwa Islam telah sempurna tapi keberislaman seseorang itu adalah proses seumur hidup itu jadi Islam itu sempurna tapi keberislaman kita yang berproses seumur hidup sehingga perbedaan itu sebenarnya muncul dari proses keberislaman kita dalam berberadaban lingkungan semua teknologi berkembang akhirnya berubah tapi Islamnya sendiri sempurna saya kira itu mohon maaf karena ada mungkin salah teknis dan mohon maaf juga nanti kalau ada salah dan kurangnya mohon nanti dikoreksi saya kira nanti berikan jauh lebih banyak lagi nanti saya kira itu saya kembalikan ke moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya halo terima kasih Ustadz Mufid Rashidi atas materi yang ada kendala teknis sinyal dari sini meningkat acara selanjutnya langsung saja materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Faru Ruzi dari HKI FAI UMJ kepada beliau kami persilahkan ya tes bisa didengar suara saya Mbak baik Pak sudah terdengar baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Zi Na'amaduhu Wa Nasta'inuhu Wa Naktagfiruhu Wa Na'udzubillahi Mishururi Yang Fusina Wasayi'ati A'amalina Mayyahdihillahu Fala mudillala Wa mayyahdilahu Fala hadialah Asyadu La ilaha Ilallah Wadahu La sharikalah Wa Naktagfirullah Wa Naktagfirullah Wa Naktagfirullah Yang saya Hormati Ketua LPPIK Yang saya hormati Ustaz Mohi Prasid Dari MTT PWM DKI Dan Bapak-Bapak Serta Ibu-Ibu Ini kalau kata Pak Bolor Itu Bapak Dua-Ibu-Dua Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Semoga Kita semuanya Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan Yang berbahagia Ini Mari kita bersyukur Kepada Allah Semoga Segala rahmat Dan kelebihan Itu Menjadikan nikmat Untuk kita Dan untuk Menjadikan kita Lebih bersyukur Kepadanya Kemudian Salaam Kita mohonkan Untuk Nabi Muhammad Salaam Sesungguhnya Segala puji itu Hanya milih Allah Dan kita semua Memujinya Dan kita semua Minta tolong Kepadanya Dan kita semua Minta ampun Kepadanya Dan kita semua Berlindung Kepadanya Daripada Kejahatan diri kita Dan Keburukan Amal perubatan kita Siapa yang Ditunjukkan Allah Maka tidak akan Ada yang dapat Menyesatkannya Dan siapa Yang disesatkan Allah Maka tidak akan Ada yang Menunjukkannya Bapak-bapak Dan Biberon Bahagia Judul Diskusi kita Pada pagi ini Bagus sekali Menarik Dan memang Ketapa seputar ini Jarang dibahas Yang dibahas itu Tentang khilafiyah Sering dibahas itu Khilafiyah Tapi tentang Fikih Fikih Ikhtilaf ini Jarang dibahas Ini sekiranya Cukup Bagus sekali Kita Meniskusikannya Memang ada Di Indonesia Ada buku Fikih Yang sudah Diterbitkan Beberapa tahun Yang lalu Namanya adalah Fikih Kebinikaan Judulnya Bagus Tapi mungkin Kalau Kita Terima kasih Bara kita ini Mungkin Sama dengan Fikih Iktilaf Dulu namanya Fikih Kebinikaan Cuman sayangnya Fikih itu Setelah kita baca Tidak ada Fikihnya Tidak ada Fikihnya Yang ada Di situ Adalah Pendapat-pendapat Pendapat-pendapat Padahal yang Fikih itu Ada Tuntunannya Ada Tuntunannya Dan ada Solusinya Sekiranya Ini yang kita harapkan Dari kajian kita ini Mesti ada Hasilnya Yang pertama Saya mau Menyampaikan ya Tadi Ustaz Mohi Prosyid Sekiranya sangat Gamblang sekali Sudah menyebutkan Dengan Dengan Sistematika Yang baik Saya tidak akan Mengulangi Ya Kecoli Tersengaja Pertama Saya mau Jelaskan Tentang Bagaimana Tentang Perbedaan itu sendiri Sebenarnya Manusia itu Diciptakan oleh Allah Memang berbeda Apa kata Allah Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Manusia itu Sudah berbeda Wahai manusia Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu itu Dari laki-laki Dan perempuan Itu sudah Beda Jenis kaminya Sudah berbeda Kemudian Dan juga Sudah Bangsa-bangsa Kelompok-kelompok Untuk apa gunanya Ya untuk Saling mengenal Tetapi kata Allah Yang paling mulia Disya Allah Itu adalah Orang-orang yang Betakwa Disini Poin kita adalah Bahwa Perbedaan itu Bukan kita Yang menciptakan Dia sudah Ada Dari dulunya Itu namanya Mungkin perbedaan itu Ya sunatullah Itu perbedaan Sunatullah Kenapa tidak Kalau tidak ada perbedaan Ya tidak adalah Alam Raya terbentuk ini Kalau tidak ada Matahari Tidak ada bumi Tidak ada bintang Maka tidak akan ada Alam ini Kalau matahari doang Yang ada Ya tidak akan jadi Begitu Nabi Adam Jika Nabi Adam Yang ada Tidak ada seti hawa Tidak akan jadi juga Maka Itu Sudah bagian pada Sunatullah Kemudian bagaimana Kita Menyikapi Bagaimana kita Melihat Ketentuan-ketentuan Allah Itu kan Perbedaan itu Adalah ketentuan Allah Sunatullah Nah Salah satu Salah satu Upaya kita itu Adalah Kita tidak boleh Mengingkari Tidak boleh mengingkari Kata Allah Nazzala Alaykal kitab Bilhaqi Musaddikal lima Baina yadaihi Wa anzalat Taurata Walinjil Minqablu Hudal Linasi Wa anzalat On Innalazina Kafaru Biayatilah Lahum Azabun Shadid Wallahu Azizun Zuntikon Bahwa Allah Yang menurunkan Kitab Al-Quran Kepadamu Dengan Sebenarnya Untuk apa Untuk membenarkan Kitab-kitab Yang diturunkan Terdahulu Kitab-kitab pun Berbeda Ada kitab Dan Nabi-Nabi Terdahulu Tetapi Sebelum Al-Quran itu Menjadi petunjuk Bagi manusia Allah itu Menurunkan Al-Quran Al-Quran Itu Membeda Sesungguhnya Orang-orang yang Kafir terhadap Ayat-ayat Allah Akan memperoleh Siksa Yang beratma ini Ada orang yang Kafir dengan Ayat-ayat Allah Baik ayat-ayat Kauliahnya Maupun Ayat-ayat Kauniahnya Maka Tidak boleh Kita ingkari Kalau diingkari Kata Allah Siksa Itu Berat Jadi Perbedaan tadi Termasuk Pada Sebagian Pada Sunatullah Maka itu Mau tidak mau Kita hanya Menerima saja Di dalam Perbedaan itu Kita Tidak boleh Meneruti Hawa Nafsu Bagaimana Allah mengatakan Di sini Allah mengatakan Kalau kami telah menunggu Pada kamu Itu kitab Kitab Yang benar Itu untuk Membenarkan Kitab-kitab Terdahulu Maka Apabila kamu Mau hukum Jantara Mereka itu Maka Hukumlah Dengan Apa yang Diturunkan Oleh Allah Dan Janganlah Kamu mengganti Hawa Nafsu Mereka itu Ini ada Kata kuncinya Dalam Menyikapi Perbedaan-perbedaan Itu Tidak boleh Dengan Hawa Nafsu Tadi Ustaz Muhyib Telah menjelaskan Tentu Berdasarkan Ilmu Berdasarkan Dalil Dan Berdasarkan Pemikiran Kalau boleh Berdasarkan Kemaslahatan Dan Lain sebagainya Jadi Jadi Dalam Fikir Iktilaf Itu Adalah Itu Merupakan Pengertian Yang Berdasarkan Iktilafah Iktilafah Itu Perbedaan Atau Perselisihan 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 Dalam Ilmu Tetapi Dia Bukanlah Iktifak Dia Dia Belumkan Pelawar Iktifak Itu Sepakat Sesuai Tidak Berselisih Tapi Masalah Kita Itu Yang Iktilaf Iktilaf Tentu Tidak Masalah Lagi Karena Sudah Tidak Masalah Kemudian Iktilaf Itu Adalah Satu Proses Yang Dilalui Melalui Metode Yang Berbeda Ini Menurut Kata Menurut Tahajabir Iktilaf Itu Dan Juga Mukhalifah Tadi Pak Sekul Bahri Menjukan Bukan Mukhalifah Tapi Kita Iktilaf Jadi Iktilaf Itu Baik Mukhalifah Juga Proses Yang Dilalui Dengan Metode Yang Berbeda Antara Seseorang Dan Lainnya Tapi Yang Kita Bahas Itu Iktilaf Itu Perbedaannya Sedangkan Kalau Penampai Yang Lain Perbedaan Pendapat Yang Terjadi Diantara Beberapa Pertentangan Untuk Menggali Kebenaran Dan Sekaligus Untuk Menghilangkan Kesalahan Ini Yang Lebih Agak Tepat Jadi Fikir Iktilaf Untuk Menggali Kebenaran Dan Untuk Menghilangkan Kesalahan Kemudian Bapak-bapak Dan Saudara-saudara Mbahagia Ini Kalau Kita Lihat Di Dalam Perbedaan Itu Di Masyarakat Ada Perbedaan Itu Yang Berujung Kepada Pertentangan Yang Luar Biasa Ada Juga Yang Iktilaf Itu Yang Berujung Kepada Kebaikan Nah Ini Ada Tidak Ada Dua Macam Ada Namanya Iktilaf Fulkulub Ini Perbedaan Dan Persilisian Hati Ini Tidak Tidak Ini yang Kita Tuju Ini Justru Yang Diperbaiki Jadi Kalau Perbedaan Iktilaf Fulkulub Ini Ini Adalah Termasuk Pada Persilisian Yang Masuk Melayah Hati Dia Bisa Menemukan Kebencian Bisa Menemukan Kebencian Bisa Menemukan Permusuhan Dan Sikap-sikap Yang Negatif Lainnya Tentu Iktilaf Yang Kita Bahas Fikir Ini Tentu Tidak Iktilaf Fulkulub Yang Kedua Adalah Iktilaf Fulkul Walafkar Yaitu Pemikiran Apa Perbedaan Melalui Akal Dan Pemikiran Jadi Akal Pemikiran Itu Tentu Termasuk Kepada Termasuk Kepada Materi Fikul Iktilaf Itu Sendiri Sehingga Kalau Kita Lihat Dalam Kajian Kajian Kalangan Para Ulama Fikul Iktilaf Ini Memang Bukan Hanya Didominasi Oleh Masalah Fikir Saja Tetapi Masalah Yang Lain Masalah Tasawuf Masalah Usul Masalah Usul Juga Termasuk Sehingga Ada Lahir Masalah 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 Imukalam Masalah Masalah Imukalam Itu Merupakan Hasil Perbedaan Perbedaan Di dalam Teologi Kemudian Juga Ada Masalah Masalah Tasawuf Masalah Tasawuf Itu Juga Merupakan Produk Daripada Fikhul Iktilaf Ini Daripada Perbedaan Dan Ada Yang Paling Yang Paling Dekat Dengan Masyarakat Kita Ialah Fikhiyah Perbedaan Daripada Masalah Fikir Sehingga Ada Masalah Teologinya Ada Masalah Tasawuf Ada Masalah Fikir Nah Ini Adalah Hasil Daripada Perbedaan Itu Sendiri Sehingga Dengan Perbedaan Itu Kita Tertantang Tertantang Bagaimana Cara Kita Memanage Perbedaan Tersebut Manage Dengan Baik Kita Keluar Dengan Baik Sehingga Perbedaan Itu Menimbulkan Kebaikan Kalau Iktilaf Dalam Masalah Masalah Furu Ini Adalah Perbedaan Dan Persisian Yang Secara Umum Termasuk Kategori Istilah Putanau Itu Perbedaan Dan Keragaman Ya Tapi Juga Ada Sepertinya Menyakut Masalah Fikir Tapi Kadang-kadang Tidak Menimbulkan Tanau Apalagi Kalau Sekarang Kita Amati Di Medsos Di Pengajian Masyarakat Kita Itu Perbedaan Itu Sekarang Semakin Menajam Semakin Menajam Dan Semakin Mengopohkan Posisi Masing-masing Nah Sehingga Sepertinya Susah Mempertemukannya Kenapa Karena Mungkin Yang Perbedaan Yang Ditonjolkan Itu Iktilaf Fulkulub Perbedaan Hati Jadi Kalau Kelompok A Yang Ngomong Ya Sudah Apapun Yang Dikatakan Itu Ya Anti Semua Ya Salah Semua Ya Sama Dengan Hukum Yang Melaku Di Negara Kita Ini Ya Juga Begitu Itu Mazam-mazam Juga Begitu Jadi Kalau Kelompok A Yang Membuat Kejahatan Langsung Proses Ditangkap Menjara Tapi Kelompok B Tidak Itu Sebenarnya Bukan Iktilaf Fulkulub Tapi Itu Penerapannya Yang Tidak Benar Kenapa Karena Itu Perbedaannya Iktilaf Fulkulub Bukan Perbedaan Itu Pemikiran Sehingga Kalau Iktilaf Fulutan Tanau Ini Itu Dapat Ditolerir Selama Tidak Berubah Menjadi Perbedaan Dan Perselesaian Hati Dan Inilah Yang Menjadi Bahasan Utama Dalam Tidak Fikul Iktilaf Pada Umumnya Tadi Tentang Sobat Sobat Terjadi Iktilaf Tadi Sudah Jelaskan Sobat Terjadi Jadi Ada Sobat Sobat Yang Alamiah Ada Sobat Sobat Yang Non Alamiah Alamiah Itu Mungkin Perbedaan Bapak Tadi Peradaban Adaban Adat Istiadat Bahasa Kemudian Itu Alamiah Kemudian Latar belakang Keluarga Dia Dilahirkan Keluarga Satu keluarga Budaya A Satu keluarga Budaya B Sehingga Itu Berbeda Itu Disebabkan oleh Sebab Yang Alamiah Ada juga Yang Non Alamiah Yang Non Alamiah Itu Berdasarkan Karena Perbedaan Dalam Memahami Ilmu Yang Berbeda Di Dalam Mendefinisikan Berbeda Di Dalam Memahami Latar Belakang Masalah Berbeda Di Dalam Metodologi Dalam Inimum Fikir Timbat Hukum Berbeda Metodologi Yang Berbeda Juga Bisa Berbeda Karena Yang Non Ilmiah Mungkin Karena Dasar Politik Ada Berbeda Masalah Ekonomi Dan Sebagainya Jadi Sungguh Setiap Sisi Kehidupan Manusia Itu Itu Bisa Berpeluang Menemukan Perbedaan Seseorang Manusia Tetapi Islam Tentu Akan Memberikan Bimbingan Bimbingan Petunjuk Sehingga Bisa Di Di Kaliminir Kekurang-kurangnya Itu Ini Ini Ada Beberapa Kutipan Cara Yang tepat Menyikapi Perbedaan Pendapat Ini Sheikh Mahmud Salih Al-Usaimin Ini Kata Beliau Innal Wajib Al-Talib Ilmi Bi Masail Khilaf Wajib Alayhi Ayan Zuru Ayan Zura Fil Adillah Allah Biar Bantal Bi Anna Ya'fuzah Bima Tarjih Indahu Minha Wa Allah Yala Yali Bi Khilafin Ahadin Madama Madalil Mahahu Di Annanah Ma Umuruna Pitiba'in Rasul Dika Dikau Lih Ta'ala Wa Ya'um Mayun Adihim Faya Kulu Mazah Ajabat Humul Mursalin Ini Ini Kata Sheikh Muhammad Bin Saleh Jadi Ketika Seorang Menentu Ilmi Menghadapi Masalah Masalah Yang Dipersisihkan Sungguh Dia wajib Memperhatikan Dalil-dalilnya Ya'um Ayan Zurafil Vil Adillah Supaya Mematikan Dalil-dalilnya Dan Mengambil Pendapat Yang Kuat Yang Bima Tarjih Mengambil Pendapat Yang Kuat Dan Juga Dia wajib Tidak Memendulikan Pendapat Seorang Yang Menyelisihnya Kalau Sudah Yakin Mana Yang Kuat Dalilnya Kuat Ya'udah Ada Yang Berbeda Silahkan Saja Dengan Syarat Dia Benar-benar Memiliki Dalilnya Ini Tidak Asal Asal Bunyi Asal Ngomong Sebab Kita Diperintahkan Untuk Mengikuti Para Rasul Berdasarkan Kumpulman Allah Dan Ingatlah Di hari Yang Allah Menyuruh Mereka Seraya Berkata Apakah Jawadmu Kepada Para Rasul Jadi nanti Kalau Rasul Nanti Tanya Kepada Kita Pertanggung jawaban Kita Di dunia Ini Maka Kita Akan Menjawab Dengan Baik Apalagi Para Ulama Tidak Berfatwa Sembarangkan Fatwa Tidak Berpendapat Dengan Nahwa Nah Itu Nanti InsyaAllah Itu akan Ditanya Oleh Rasulullah Nanti Kenapa Berpendapat Demikian Kenapa Mengatakan Demikian Kalau Itu Karena Allah Karena Pemikiran Yang Baik Karena Ijithihat Dengan Metodologi Yang Benar Maka InsyaAllah Tetap Berpahala Walaupun Pahalnya Satu Tapi Kalau Niatnya Itu Jahat Tidak Baik Yang Tidak 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 Kemudian Yang Berikutnya Jika Berbeda Pendapat Kembalilah Kepada Allah Dikatakan Di Langkah-langkah Kita Jadi Perbedaan Bagaimana Kalau Bagaimana Kalau Kembali Kada Allah Dikatakan Berbeda Ya Gak Apa-apa Gak Apa-apa Kan Tidak Mesti Satu Tadi Kata Pak Muhyib Tadi Karena Ketaatannya InsyaAllah Para ulama Itu Ya Mayoritas Dia Berbeda Pendapat Itu Karena Ingin Ketaatannya Ya Ketaatannya Atau Mungkin Juga Tadi Karena Adabnya Karena Dia Merasa Lebih Merasa Lebih Beradab Karena Ingin Memuliakan Kemudian Berikutnya Bagaimana Kita Menyikapinya Kalau Tidak Juga Perbedaan Ya Itu Dali Imran 103 Dikatakan Ya Waqasimu Bihabdillahi Jami'ah Wala Tafarraku Pegang teguh Kepada Agama Allah Dan Jangan Pecah Bolah Jadi Berpegantung Kepada Ajaran Allah Itu Dikatakan Tadi Kita Memiliki Dalil Yang Kuat Memiliki Apa Kemampuan Mentarjih Itu kan Seperti Di Muhammadiyah Itu Salah Satu Metode Penyelesaian Perbedaan Itu Ialah Dengan Cara Mentarjih Apa Itu Mentarjih Mentarjih Itu Ialah Meneliti Mempelajari Sesuatu Yang Terjadi Perbedaan Itu Dan Kemudian Ditetapkan Berdasarkan Dalil Yang Terkuat Jadi Dimenangkan Dimenangkan Dalil Yang Kuat Jadi Kekuatan Politik Kekuatan Ekonomi Tidak 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 Boleh Memenangkan Dalil Itu Yang Mampu Memenangkan Dalil Itu Ialah Kekuatan Dalil Itu Sendiri Misalkan Ada Hadis Hadis Yang Satu Sahih Yang Satu Hasan Dalam Masalah Yang Sama Maka Secara Akal Dia mengatakan Harus Dahul Sahih Kenapa Karena Dia lebih Kuat Lebih Yakin Dibanding Yang Hasan Kalau Yang Sahih Itu Tidak Ada Kelemahan Sama Sekali Kalau Yang Hasan Mungkin Ada Sedikit Dari Segi Matannya Termasuk Juga Perbedaan Jadi Perbedaan Yang Satu Menggunakan Dalil Al-Quran Yang Satu Menggunakan Dalil Al-Hadis Kalau Kita Mencari Dalam Sarji Tentu Akan Dimenangkan Al-Quran Dalil Al-Quran Kalau Dia Berbeda Tapi Kalau Bisa Dia Dikompromiskan Dijadikan Salih Menguat Itu Paling Bagus Jadi Mungkin Banyak Di Berbagai Orumas Islam Mungkin Beda-beda Ada Orumas Itu Yang Menggunakan Metodologi Istimad Hukum Menggunakan Pendekatan Mazhab Jadi Kalau Dari Yang Sesuai Dengan Mazhab Yang Dia Yakini Maka Itu Yang Dia Pilih Yaitu Salah Satu Pilihan Tapi Muhammadiyah Menggunakan Dengan Motode Tarji Sekira Untuk Saya Sekira Mungkin Sebagai Menambah Materi Yang Disampaikan Dari Ustaz Mohib Basih Tadi Sekira Demikian Moga-moga Diskusi Diskusi Kita Baik Sekali Karena Memang Tadi Katakan Perbedaan Ini Sebenarnya Itu Alamiah Saja Ibarat Pepatah Orang Di Kampus Saya Itu Lain Lubuk Lain Ikannya Lain Padang Lain Belalang Jadi Ikan Itu Kalau Beda Danau Itu Beda Jenis Ikannya Kalau Ada Danaunya Danau Toba Ada Danau Meninjau Itu Ikannya Beda-beda Jadi Lain Lubuk Lain Ikannya Itu Perbedaan Tadi Yang Dibawa Oleh Alam Lain Padang Lain Belalang Itu Yang Pendatang Itu Belalang Itu Juga Begitu Lain Lain Negara Lain Budayanya Lain Bangsanya Nah Demikian Saja Bapak Dan Ibu Sekalian Semoga Bermanfaat Pekajian Ini Saya Enggak Sampai Sebanyak Waktu Ustaz Sohib Sekirah Sekian Saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Farun Z Dan Ustaz Muhyid Atas Materi Yang Sudah Diberikan Luar Biasa Sekali Bapak Ibu Semua Atas Materinya Disini Kita Bisa Ambil Intinya Perbedaan Itu Bukan Menjadi Sebuah Perpecahan Tapi Perbedaan Itu Bisa Menjadi Indah Ketika Saling Memahami Dan Saling Toleransi Dengan Sesama Mungkin Itu Yang Bisa Saya Ringkas Pada Materi Hari Ini Mungkin Dari Bapak Atau Ibu Silahkan Jika Ada Yang Ingin Diskusikan Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Saya Buka Sesi Pertama Untuk Tiga Penanya Kepada Bapak Ibu Kepada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Disilah Bagaimana Bapak Ibu Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Price Hand Atau Ditulis Di kolom Komentar Atau Bisa Langsung Di Unmute Suaranya Kalau Tidak Ada Saya Coba Mbak Nabilah Ada Pak Ahmad Johari Pak Johari Silahkan Pak Johari Silahkan Pak Ahmad Johari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ingin Mendapatkan Tanggapan Dalam Pemahaman Masalah Ikilaf Ini Saya Mengikuti Atau Sering Mendapatkan Penjelasan Dan Saya Juga Menggunakan Pengertian Itu Dengan Contoh Yang Sederhana Saya Kurang 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 Tahu Persis Sumber Hadisnya Tapi Dalam Kisahnya Satu Ketika Rasulullah Kirim Dua orang Utusan Keluar Kota Sampai Di Pertengahan Perjalanan Masuk Waktu Sholat Wahor Yang Satu Kedua Duanya Kedua Duanya Sudah Sholat Lahor Bareng Kemudian Ada Yang Menjama Ada Yang Tidak Kata Yang Menjama Tadi Kan Kita Ketika Mau Sholat Lahor Tidak Ada Air Maka Yang Satu Tayamuk Dua Duanya Tayamuk Kemudian Sholat Dalam Perjalanan Setengah Jam Kemudian Ketemu Air Yang Satu Berpendat Ini Ada Air Kita Mesti Wuduk Sholat Lagi Kata Yang Satunya Enggak Dong Kan Tadi Kita Sudah Tayamum Sholat Lahor Ngapain Kita Pakai Itulah Perbedaannya Disitu Jadi Artinya Berbeda Pendapat Berbeda Memahami Berbeda Menaksirkan Ujung Ujung Pasti Akan Melahirkan Perbedaan Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Nah Ini Satu Satu Case Nah Ini Mohon Komentarnya Para Ahli Yang Yang Kedua Kahitan Dengan Mandi Junub Mandi Junub Ini Ada Dua Pemuda Yang Satu Mengartikan Dengan Tayamum Sudah Bisa Mengganti Junub Tapi Yang Satu Setelah Tayamum Dia Cara Tayamum Bukan Seperti Tayamum Wuduk Tapi Telanjang Telanjang Mesti Bulat Telanjang Teranjang Berguling Di atas Debu Nah Itu Pemahaman Dia Tentang Junub Gara-gara Tidak Ada Air Tapi Setelah Disampaikan Kepada Nabi Nabi Mencontohkan Memberikan Pembenaran Terhadap Yang Tayamum Untuk Junub Seperti Halnya Tayamum Untuk Wuduk Tadi Ini Mohon Dikomentari Oleh Para Ahlinya Monggo Terima kasih Mbak Waalaikum Terima kasih Bapak Ahmad Johari Dari Bapak Ibu Ada yang Ingin Bertanya Atau Didiskusikan Kembali Mohon Ijin Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Aswir Ya Dengan Aswir Dari Fakultas Pendidikan UMJ Baik Silahkan Khusus Bapak Friends Pak Mohon Ijin Bertanya Bu Melalui Operator Begini Bu Satu Saat itu Saya Pernah Dapat Postingan Tentang Pendapat Saya Lupa Itu Juga Tidak Saya Simpan Terhapus Begitu Saja Mengenai Kebiasaan Kita Ketika Anak Anak Lahir Saya Lahir Ya Kata Orang Tua Saya Di Azan Di Ikom Matan Nah Dapat Postingan Yang Kemarin Itu Ternyata Itu Do'if Hadisnya Nah Saya Tidak Tau Semoga Bisa 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 Masuk Pertanyaan Pengajian Kita Pagi Ini Karena Masalah Fikih Saya Kurang Sama Sekali Saya Sangat Awam Jadi Mohon Penjelasannya Bu Itu yang Pertama Jadi Katanya Tidak Ada Itu Mengazankan Mengingkomatkan Atau Mungkin Nanti Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Dikubur Ya Sudah Kubur Saja Benamkan Saja Selesai Tidak Ada Azan Segala Macam Nah Itu Penjelasan Yang pertama Yang kedua Bu Mengenai Ini Apa Namanya Air Kaitannya Dengan Wudu Tadi Bapak Mazuhari Sayamum Wudu Juga Nah Saya Ketika Kita Sering Berpergian Ke Hotel Nah Hotel Itu Kabarnya Kan Airnya Itu Kan Air Daur Ulang Begitu Jadi Airnya Saya Tidak Tau Dijernikan Kembali Nah Kalau Saya Pikiran Saya Supaya Tidak Apa Ya Subahat Tidak Bertanya Tanya Ya Sudahlah Pakai Aqua Botol 600ml Untuk Wudu Nah Ini Mohon Pendapatnya Bu Ya Mengenai Dua Pertanyaan Ini Terima Kasih Sehat Selalu Bersama Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sama-sama Baik Langsung Saja Karena Sudah Ada Dua Pertanyaan Dan Ada Empat Pertanyaan Silahkan Bapak Muhyib Atau Bapak Farun Azidu Yang Mau Menjawab Pak Saya Jawab Yang Pertama Soal Terintah Ya Tapi Satunya Sabah Satunya Sudah Sholat Tapi Baru Nung Air Kemudian Satu Sholat Lagi Satunya Dua Duanya Boleh Jadi Dalam Fikih Itu Bahkan Ada Yang Dua Duanya Itu Ikhtilaf Tapi Dua Duanya Gak Ada Dasar Dan Dua Duanya Salah Jadi Ini Dua Duanya Benar Tapi Ada Ikhtilaf Lagi Yang Dua Duanya Salah Tapi Para Ulama Mengatakan Akhirnya Dua Duanya Diboleh Ada Salah Tapi Diboleh Kan Gak Ada Jadi Kalau Yang Tadi Tidak Nemu Air Ya Taya Sudah Benar Begitu Dia Ketemu Air Ya Salah Itu Benar Jadi Persoalannya Adalah Mau Mulang Atau Tidak Nabi Tidak 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 Larang Dan Tidak Menyikah Nabi Hati Mengatakan Kata Bebat Ini Cukup Gak Apa Yang Tadi Tapi Saya Kasih Contoh Apa Nanti Bikin Kita Bikin Saya Bikin Ada Habis Nabi Mengatakan Tutup Malamu Dengan Salah Bidin Habis Lain Bilang Tidak Boleh Satu Malam Dua Bidin Jadi Tutup Malam Dengan Bidin Dan Tidak Boleh Satu Malam Dua Bidin 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 Soalnya Nabi Mengajurkan Bidin Siapa Yang Ingin Bidin Maka Boleh Lakukan Itu Sebelum Tidur Maka Pertanya Bidin Lalu Kita Sudah Bidin Sebelum Tidur Kemudian Bangun Sebelum Kalau Tarjud Lagi Perlu Mitir Apa Kalau Kita Bila Perlu Mitir Kan Penutup Malam Mitir Gimana Kan Hadisnya Bukan Mitir Gak Boleh Dua Kali Semalam Kalau Gitu Gak Usah Mitir Gimana Gak Usah Mitir Kan Nabi Bila Tutup Malam Dengan Mitir Bukan Tidur Tuduh Salah Salah Tapi Para Ulang Dua Duanya Memang Tidak Berdasar Tapi Pilih Salah Itu Dasarnya Pemangun Bahwa Para Sahabat Itu Dasarnya Semuanya Ketak Yang Dia Tahu Itu Yang Dia Kerja Hanya Saja Ini Memang Guguh Ilmu Misalnya Soal Kayak Kita Kalau Misalnya Seperti Dikabari Orang Mas Disini Gak Ada Air Langsung Tayamum Mantuk Tidak Kalau Bilang Langsung Tayamum Mantuk Syafi'i Tidak Begini Syafi'i Itu Harus Nyari Dulu Makanya Syafi'i Berpendapat Kalau Di Padang Pasir Harus Nyari Dulu Ketika Ditanya Kenapa Harus Nyari Kan Sudah Ada Yang Ngasih Tahu Kalau Gak Ada Apa Kata Imam Syafi'i Imam Jadi Tidak Dikatakan Orang Itu Tidak Menemukan Liman Layatur Siapa Yang Gak Nyari Kalau Gak Nyari Itu Namanya Gak Tahu Quran Bihar Fa'ilam Taji Duma'an Batayam Kalau Gak Ketemu Bukan Karena Gak Tahu Karena Itu Nama Sambi Bila Cari Juru Kalau Gak Ada Kita Kadang Tidak Tidak Ada Yang Keliru Kemudian Yang Ketiga Soal Sahabat Nabi Namanya Amr Bidiasu Beliau Belum Tahu 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 Setelah Itu Dilaporkan Tahu 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 Maka Cukup Bagimu Tanya Mungkin saja Tanya Mungkin saja Cukup Tahu Tahu Artinya Bisa Jadi Dan ini Tidak Masuk Dalam Kontek Iktilah 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 Karena Tidak Tahu Tidak Tahu Tidak Tahu Itu Kejahilan Maka Solusinya Adalah Cari Tahu Itu Beda Tanda Tahu Hukumnya Yaudah Bikin Itu Bukan Iktilah Iktilah Itu Ada Dalimnya Ini Ada Dalimnya Tapi Kita Berbeda Pada Dalim Itu Namun Iktilah Kalau Tahu Bukan Iktilah Jadi Ada Orang Saya Tahu Salat Boleh Saya Salat Pakai Patihah Saja Itu Boleh Tapi Itu Bukan Iktilah Itu Belajar Karena Kejahilan Makanya Kitab Indonesia Itu Yang Bagus Di Indonesia Tahu Sang Keren Itu Belajar Kitab Habisnya Itu Kitab Bulu Bulmaram Nanti Lekir Akkad Kari Ibn Hajar Di Ibn Hajar Nanti Di Ulud Hadisnya Nanti Di Ulud Silahkan Nanti Di Ulud Yang penting Ikut Imam Sudah Ikut Imam Baca Quran Baca Quran Gak Bisa Sudah Yang penting Takdir Takmir Sudah Bisa Baru Baca Sudah Bisa Baru Baca Quran Baru Nanti Bajar Jadi Hadisnya Gini Belajar Syarah Bisa Oleh Bapak Suhu Salam Itu Indah Sekali Menjadi Fikih Yang Sangat Indah Bagaimana Mempraktekan Islam Dari Yang kita Tahu Menjadi Tahu Kemudian Soal Tadi Yang Ketiga Ini Mengamalkan Hadis Saya Tidak Prakteknya Tapi Saya Ingin Dalam Kita Menemukan Hadis Dan Nanti Kita Berupang Tercih Yang Nanti Berupang Menjadi Sunnah Safihat Menjadi Sunnah Faktulah Oleh Asmi Abdul Rahman Nanti Kita Tahu Ternyata Ada Itu Ada Yang Memang Dipatakan Tapi Ada Syaratnya Syarat Ini Diambil Jadi Dia Sampaikan Kalau kita Menemukan Hadis Doif Boleh Kita Sampaikan Boleh Tapi Ada Syaratnya Ada Lima Syaratnya Syarat Pertama Adalah Tidak Bertentangan Dengan Hadis Yang Sofi Lalu Bertentangan Boleh Sampaikan Syarat Yang Kedua Harus Tetap Diakini Itu Artinya Kalau Ada Yang Sampaikan Terpilih Kedua Ketiga Dia Tidak Boleh Dimasyurkan Dikenakan Kemana Mana Misalnya Hadis Tentang Sholat Tawbah Parulah Berbeda Makanya Kalau Ada Yang Terakhir Tidak Boleh Dimasyurkan Dibrapet Ini Kemudian Gak Boleh Juga Didawangkan Didawangkan Terus Tidak Boleh Gak Boleh Kemudian Yang Terakhir Dia Hanya Boleh Diprapet Pada Persoalan Persoalan Dalam Rangka Menguatkan Amal Yang Sudah Sudah Jelas Misalnya Kita Sholat Bukha Sholat Bukha Itu Bagus Tapi Kalau Nanti Muncul Banyak Sholat Bukha Yang Mengatakan Keutamaannya Boleh Boleh Dipraktekan Sholat Bukha Boleh Dalam Rangka Menguatkan Habis Yang Jelas Kalau Lima Sudah Dipe Termasuk Soal Hadam Soal Nanti Banyak Yang Nanti Tengah Dua Sebelum Makan Allah Mabariklah Habis Mabariklah Bukha 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 Itu Tengah Tapi Boleh Kita Boleh Jadi Harus Kita Ada Pak Kamiah Sapan Ini Dipraktekan Termasuk Yang Perkara Yang Soal Keempat Yang Tadi Saya Kira Juga Kalau Itu Solusinya Satu Nanti Bilang Tengah Makhir Bukh Di Ditinggalkan Yang Raku Tindak Yang Tidak Masih Raku Kalau Itu Saja Kalau Masih Kita Saya Kira Itu Jawapan Saya Bisa Menambahkan Kalau Saya Bukh Gimana Langsung Ya Mas Ya Baik Terima Kasih San Muhyib Tadi Saya Kira Saya Setuju Dengan Jawapan Tadi Tentang Masalah Tayamum Karena Tidak Ada Air Dan Tayamum Karena Junub Tadi Sudah Jelaskan Jadi Kata kuncinya Adalah Tayamum Itu Caranya Sama Ya Caranya Sama Baik Karena Tidak Ada Air Atau Karena Junub Atau Karena Musafir Ya Atau Karena Musafir Atau Karena Sakit Yang Tayamum Itu Sama Dan Itu Sudah Jelaskan Di Dalam Al-Quran Al-Meda 6 Itu Berinci Jadi Tayamum Tetap Sama Caranya Yang Kedua Tadi Ada Pertanyaan Tentang Kebiasaan Ini Tentang Azan Azan Bagi Bayi Dan Juga Mungkin Tadi Belakang Saya Dengar Azan Bagi Ketika Mengumpulkan Jenazah Kalau Untuk Azan Bagi Bayi Yang Lahir Itu Ada Sebuah Hadis Dari Abu Rafi Dia Mengatakan Bahwa Abu Rafi Itu Mendengar Mendengarkan Bahwa Rasulullah Itu Mengazankan Hasan Ketika Lahir Dari Rahimnya Siti Fatimah Jadi Itu Sekiranya Tidak Ada Perbedaan Mungkin Perbedaan Itu Ada Yang Azan Dan Iqamat Mungkin Ada Perbedaan Tentang Azan Sekiranya Sepakat Semuanya Cuma Adakah Iqamah Ada Mengatakan Azan Di Telinga Kanan Kiri Mungkin Itu Ada Perbedaan Cuma Yang Hadis Nabi Hanya Menjelaskan Bahwa Nabi Mengazankan Hasan Ketika Lahir Dari Siti Fatimah Itu Ada Itu Sunnah Nabi Sedangkan Kalau Azan Ketika Memasukkan Jenazah Kalian Lahat Menurut saya Tidak Ditemukan Hadis Nabi Yang dari Nabi Nabi Cuma Mengajarkan Ketika Meletakkan Jenazah Kelian Lahat Kemudian Dimiringkan Wajahnya Menghadap Kaki Lahat Yang Miring Lampung Lampung Kanannya Itu Menempel Di Tanah Kemudian Sambil Membaca Bismillah Alam Lat Rasulillah Itu Yang Ada Bacaan Ketika Memasukkan Jenazah Kelian Lahat Di Dalam Masyarakat Kita Ya Beda Itu Banyak Amalan Yang Lain Apa Dasarnya Itu Beragam Dasarnya Mengatakan Kenapa Diazankan Ketika Dia Iya Karena Dulu Dia lahir Diazankan Maka Mati Juga Harus Diazankan Ya Seolah Itu Logika Pikirnya Ya Apa Namanya Itu Logika Akalnya Yang Menyurut Seperti Itu Wallah Wallah Kemudian Yang Kedua Tentang Masalah Air Mustakmal Air Mustakmal Nah Air Mustakmal Ini Sebenarnya Dari Nabi Itu Secara Jelas Membagi Air Itu Hanya Ada Dua Air 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 Suci Dan Najis Indikatornya Coba Kalau masuk Pada Fikih Fikih Sudah Agak Jelimet Sehingga Keraguan Keraguan Itu Bisa Mendatangkan Satu Cara Yang Lain Contohnya Karena Khawatir Akan Ditemukan Najis Ya Maka Air 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 Dipakai Nah Bolehkah Air 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 Sebenarnya Ada Hadis Dari Tirmizi Hadis Itu Dikatakan Jika Nabi Sallam Beruduk Maka Para Sahabat Berrebutan Untuk Memperbukan Air Bekas Sudu Nabi Maka Rasulullah Sallam Bersabta Air 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 Suci Tidak Terima 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 Air 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 Sehingga Air 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 pakai, walaupun pikir-pikir syafing itu tidak membolehkan, karena metode pikir syafing itu dia sangat hati-hati dia menggunakan metode ikhtiat, khawatir di air hudhu itu ada nyelinap sedikit najis atau kotoran sehingga dikhawatir seperti itu, bagaimana kalau sekarang air daur ulang kalau air daur ulang itu sebenarnya dia dia sudah sama dengan hasil akhir, itu hukumnya karena di dunia ini tidak ada yang asli, semuanya daur ulang semuanya daur ulang kalau kita perhatikan pohon di depan rumah kita, itu daur ulang juga ada bangkai-bangkai binatang di bawah pohon kemudian dia mati, kemudian diserap oleh urat-urat pohon, urat-urat pohon itu terus dinaik ke pohon nanti menjadi bahagian daripada buah atau daunnya nanti daunnya kita makan boleh enggak? ya boleh karena kita tidak makan bangkai kita tidak makan kotoran yang kita makan daun yang kita makan daun ya daun itu sudah melalui proses alami ya maka dia suci sama saja juga air yang sudah menutama itu yang sudah diulang dalam berbagai saringan setelah macam itu maka dia hukumnya adalah sesuai dengan hukum hasil akhir dari air yang sudah didaur ulang itu maka dia kalau tidak ada najis itu ya tetap suci saya kira begitu jawaban sementara dari saya semoga tidak puas boleh kita dalami lagi karena saya mungkin tidak begitu menyampaikan di dalil yang diharapkan oleh penanyaan terima kasih Pak Ahmad Jauhari Pak Doktor Baru Gita Doktor Ahika terima kasih Pak apa tadi dari Vib ya terima kasih Naswir Buya Pak Naswir ya betul Naswir ya baik Pak Naswir ya makasih ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Naswir ini rajin ini hebat ya kalau sempat duya iya betul baik terima kasih Ustadz Fahrulazi dan Ustadz Muhyib atas jawabannya bagaimana Bapak Ahmad Jauhari dan Bapak Aswir ada yang ingin dianggapi kembali atau sudah cukup terima kasih biar disambung oleh yang lain berbagi waktu terima kasih terima kasih selanjutnya dari Bapak Ibu Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali masih ada waktu sampai pukul 11 mungkin kita buka satu penanya atau diskusi lagi bagaimana Bapak Ibu kalau gak ada saya aja Bu saya mau bertanya sama Ustadz Muhyib boleh gak Ustadz Muhyib nanya dikit ingin ini nanya itu aja tentang fikir ikhtilaf ini ada gak rencana majestat untuk menyusun ini atau mungkin di PUMDKI atau di DP kalau ada ini bagus sekali ini karena negara kita sekarang membutuhkan sekarang ini menurut saya kalau bisa dikembangkan terus ini sehingga lain kita jawab itu ada dulu fikir kebenikaan sebenarnya bukan fikir kita mau yang fikir benaran gimana kita gimana Ustadz setuju saya setuju itu setuju kita bahas sejauh yang tapi kalau di Tanji sebagaimana kata Tanji maka tugasnya memang untuk memberikan kesimpulan ini yang diapalkan jadi bukan ini boleh ini boleh bukan begitu tetap di Tanji misalnya kunut misalnya ya disampaikan kunut cukup itu habisnya ini hukumnya begini bahwa nanti ada pendapat ini ya tapi itu gak dipakai yang dipakai karena itu saya kira di Muhammadiyah tidak mau memberikan uang sebagai sebuah organisasi ya untuk persoalan berkilat sama seperti boleh gak sih di Muhammadiyah kalau saya selalu sampaikan kalau secara organisasi gak boleh tapi kalau secara pribadi silahkan secara pribadi karena kalau secara organisasi orang akan lihat sebenarnya Muhammadiyah itu ngajarin sholat kayak apa sih kok beda-beda sholatnya gitu gak boleh nanti Muhammadiyah menjelaskan satu tapi ketika ada orang menganggap saya lebih milih yang ini karena saya lebih yakin yang ini misalnya diperboleh diperboleh makanya nanti di Muhammadiyah itu ditadih ada putusan ada fatwa jadi beda-beda yang dihasil tadi begitu jadi gak bentuknya tidak bentuk dalam konteks istilah kalau konteks yang dimaksud adalah ada istilah saya kira mungkin mungkin bisa kita sendorkan untuk adab dalam konteks fikir istilah jadi adabnya bukan fikir istilah karena kalau fikir istilahnya itu bacanya harusnya tadi orang sama usul fik dan itu masyarakat awam saya kira tidak siap masyarakat kita belum siap untuk membaca kalau sekedar ada istilah saya kira tidak masyarakat itu kira-kira sejauh yang saya tahu begitu karena lembaga kita lembaga gak boleh kayak nanti sholat taraweh ya 11 boleh 2-3 boleh gak begitu kita pilih ini tapi kita gak menyalahkan yang ini tapi kita anggap ini yang lebih kuat saya selalu begitu kira-kira itu ya makasih kalau gak ada cukup kali moderator ya Pak baik kita cukupkan untuk sesi tanya-jawab dan diskusi pada hari ini selanjutnya ada prakarta dari MTT PWM kepada Ustadz Arief Hamzah kami persilahkan Ustadz Arief Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon maaf Mbak lagi agak kurang konten tadi baik saya mohon izin Anu off cam dulu ya Bapak dan Ibu sebentar saja ini terima kasih kita membahas membahas tentang wawasan Tarcih kita bisa baca di situ bahwa salah satu wawasan Tarcih itu adalah wawasan toleransi dan keterbukaan itu toleransi artinya Tarcih tidak pernah menganggap apa yang diputuskan oleh Tarcih atau apa yang difatwakan oleh Tarcih itu sebagai yang satu-satunya yang benar atau bahkan yang paling benar tidak tidak seperti itu itu wawasan toleransi itu seperti itu jadi artinya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhir juga oleh Lia Fahdur Raji bahwa ya apa dalam fikih itu memang ini khususnya tentang fikih ya ketika membahas tentang masalah ubudiyah dan muamalah itu memang tidak ada kebenaran mutlak jadi apa namanya karena mayoritas dari fikih itu produk fikih itu kan memang sifatnya zone ya persangkaan kuat gitu karena zone ya oleh karena itu maka wajar sangat wajar kalau kemudian terjadi tanawuk jadi itu jadi itu yang pertama kemudian yang kedua lebih dari itu ditegaskan dengan wawasan keterbukaan terbuka artinya apa apa yang sudah diputuskan apa yang sudah dipatwakan apalagi jangan kan yang diputuskan yang sudah menjadi putusan sekalipun itu terbuka untuk kemudian nanti dikoreksi gitu jadi masih bisa dirubah ya tentu dengan mekanismenya ya di Tarja ada mekanismenya untuk kalau sekedar mengubah fatwa mungkin itu cukup tim kecil gitu ya tapi kalau untuk mengubah putusan memang harus harus panjang ceritanya karena harus via munas gitu ya harus via tamar dan seterusnya tapi intinya adalah bahwa apa yang sudah difatwakan diputuskan oleh Tarja itu terbuka untuk kemudian mendapatkan koreksi selagi memang dapat dihadirkan dalil-dalil yang lebih kuat gitu ya sehingga cukup alasan bagi Masih Tarja untuk kemudian mengubah fatwanya atau mengubah putusannya saya kira itu jadi oleh karena itu di apa dalam bagi kita warga Muhammadiyah memang ya dalam tanda kutip memang kita diharamkan untuk menyatakan diri sebagai yang paling benar itu tidak bisa dan nanti kalau kaitannya dikaitkan dengan dakwah gitu ya bagaimana karena kita kan gerakan dakwah ya nah wawasan ini cocok gitu ya karena kalau kita sudah menganggap diri sudah paling benar atau bahkan satu-satunya yang benar kita akan mendapatkan banyak sekali penolakan kalau memang kita benar gimana Ustaz apa pemahaman atas wawasan tersih yang baik tadi itu saya kira itu sekedar penegasan saja ya menggarisbawai saja apa yang disampaikan oleh kedua narasumber sedikit info untuk fikir kebinekaan Buya Fahdur Razi seingat saya fikir kebinekaan itu sudah pernah dibahas dalam halakoh kita kalau tidak yang diberikan yang diberikan yang diberikan Mbak Nafila sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kurang lebih terima kasih terima kasih terima kasih